Terima kasih. Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati pemaju. Untuk UPN yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Penelitian dasarnya akan bertahan. Kita tidak boleh melengkapi. Sebab masih banyak tangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus dihentikan. Pembakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melupis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan. Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal berdiri. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Selamat menikmati. Selamat pagi. Salam SDGs desa. Berdiri sebaris. Sulubis kuntul baris. Jangan ada yang tertinggal. Salah satu yang kadang-kadang tertinggal adalah perempuan. Karena kalau di Jawa itu biasa disebut konco winking atau teman di belakang. Jadi, kadang-kadang ini menjadi tertinggal. Karena di SDGs sarapan SDGs desa pagi ini kita coba ingin membicarakan atau mendiskusikan tentang posisi perempuan dalam hal ini adalah kepemimpinan perempuan. Jadi, kalau di SDGs desa ada salah satunya tentang spesifik tentang perempuan yaitu tidak ada kekerasan dan seterusnya. Tetapi, pada dasarnya sebenarnya lebih tentang bagaimana peran perempuan di semua SDGs bahkan sampai di bagian SDGs desa yang ke-18 yaitu tentang kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif. Budaya yang adaptif salah satunya adalah bagaimana kita kemudian mengikuti budaya bahwa tidak menempatkan perempuan itu menjadi bagian yang di belakang. Tapi harus juga dimuliakan. Karena perempuan perempuan bukan wanita. Kalau wanita itu kependekan dari wanita, wanita-toto berarti hanya boleh diatur tapi kalau perempuan itu adalah yang diempukan yang dimuliakan. Kira-kira seperti itu pemahaman saya tentang perempuan tapi pasti lebih detail tentang perempuan ada Mak Misil ada juga Mbak Dirin bergabung Mak Misil dari kapal perempuan kapal perempuan itu apa dan seterusnya sedang memperjuangkan apa dan seterusnya kita langsung menyapa Mak Misil. Selamat pagi Mak Misil. Selamat pagi Gus Suryo Bapak Ibu sekalian semua dan salam Nusantara. Oke. Mak membangkitkan kepemimpinan perempuan. Kalau kesejarahan kita kita mengenal ada Raja Perempuan atau Ratu yang memimpin apa di Nusantara ini ada juga tokoh-tokoh perempuan pergerakan yang luar biasa ada Juk Nyardin ada Kartini ada Juk Mutia dan yang lain-lainnya. Kemudian hari ini ternyata masih juga apa isu-isu tentang bagaimana kepemimpinan perempuan dan seterusnya bahkan di Undang-Undang Desa ada amanat minimal satu orang badan permusawaratan desa anggota badan permusawaratan desa itu harus perempuan. Artinya saya sih melihat ruang untuk perempuan sudah sangat cukup. Apalagi harus diperjuangkan ini Pak. Silahkan Pak. Ya Gus Ria terima kasih. Perbandingannya kalau satu dengan berapa itu BPD? Jadi 7 tapi memang harus ada loh Mbak. Ya maksudnya kalau satu dibanding dengan 11 atau dengan 7 atau dengan 6 artinya kepemimpinan perempuan juga ruangnya masih dipertanyakan. Kenapa hanya satu perempuan itu separuh dari warga desa. tapi sebelumnya saya mau terima kasih dulu ya. Saya senang sekali bisa berbincang di TV desa karena TV desa ini merupakan media yang bisa menjangkau dan dijangkau oleh kalangan sampai pedesaan. Saya senang saya harus berterima kasih sama Kusuryo dan Mbak Eva Kusuma Sundari yang memperkenalkan saya jadi kalau bicara tentang mengapa sih kok perempuan masih problem masih punya masalah kalau kita lihat dari jumlah saja Jumlah saja perempuan kepala desa Indonesia itu berapa dia hanya sekitar 5% 5 atau 6% padahal penduduk perempuan itu 50% 49, sekian lah nah itu kemana yang lain nah ada beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan karena perempuan itu apa masih belum dilihat secara prioritas bahwa dia harus punya ruang untuk mengikuti atau untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan jadi kalau kita lihat ya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan bagaimana seberapa jauh sudah ditangani kemarin saya baca itu di berita Bumekawati bilang begini ada loh dua menteri yang nangis saja kalau datang ke saya rupanya apa kasusnya kasusnya adalah kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi ini meningkat walaupun datanya tertutup jadi ibu-ibu sekalian di desa ada yang cerita semakin di desa itu ada pemberdayaan perempuan kok semakin banyak ya kekerasan terhadap perempuan kok makin banyak ya perkawinan anak bukan makin banyak makin terlihat kalau dulu tupi sekarang makin terlihat itu yang situasinya kalau bicara SDG sekaiannya dengan perempuan 16 gol itu semua ada 16 tujuan tidak hanya 5 saja jadi di tujuan kalau desa mau menghapuskan kemiskinan gak ada kemiskinan itu disebut secara khusus kemiskinan perempuan anak-anak dan kelompok terpinggirkan dua juga kelaparan tiga juga sama kesehatan di situ malah ada kesehatan perempuan kesehatan reproduksi perempuan gitu ya jadi dari berbagai lini perempuan ini punya problem-problem yang itu sebenarnya problemnya manusia secara keseluruhan tapi karena melekat pada perempuan maka dia tidak dianggap masalah yang kedua ada problem-problem khusus masalah-masalah khusus perempuan coba Pak Madong mungkin tahu itu kalau musrenbang yang datang ada perempuan wakilnya tapi apa bagian konsumsi bagian administrasi kapan dia mau ngacung begini saya usul ada kesehatan ibu hamil untuk mendapatkan rumah singgah supaya dia tidak perlu ditandu dari pegunungan terpencil kayak gitu-gitu Gusuryong ada situasi saya gambarkan situasi-situasinya dulu ya Gusuryong terus kalau kalau SDGis desa untuk perempuan itu apa sih sebenarnya gitu kalau secara isi semua ada ya di semua tujuan di tujuan pendidikan juga harus mengutamakan nggak ada pendidikan putus sekolah lagi perempuan dan sebagainya menurut saya gampang sebenarnya kalau mau gitu ya gampang kalau mau SDGis desa bisa ditopang dan juga memberdayakan perempuan karena tidak seorang pun ditinggalkan itu bukan hanya ditinggalkan dalam manfaat tapi dalam pelaksanaan juga dia terlibat dia dapat manfaat nah itu perempuan ada lima pertama hitunglah perempuan di desa itu hitung dulu nah itulah namanya data pilah data pilah gender ada berapa laki berapa perempuan itu tahap pertama yang kedua undang kenalan dulu deh sama perempuan supaya tahu bedanya kebutuhan laki-laki dan perempuan suara perempuan dan laki-laki yang ketiga dengarkan suaranya bagaimana cara mendengarkan suaranya diajak di dalam forum-forum pengambilan keputusan makanya kalau satu BPD itu tidak cukup harus 50% saya ingat Pak Bito itu bilang begini Pak Bito Direktur di Kemendes menjelaskan kepada Pemda-Pemda waktu itu saya enggak mau kuota perempuan dalam pengambilan keputusan 30% di desa saya mau 50% pada protes kok bisa dong 50% mau maju enggak desanya kalau maju harus ditopang oleh dua-duanya laki maupun perempuan 50% 50% menopang dua-duanya itu baru maju jadi pengambilan keputusan dengarkan suaranya yang keempat berikan dukungan gimana cara dukungan ya namanya partisipasi itu enggak bisa dibuka disebar gini ayo-yo partisipasi datanglah datanglah enggak bisa begitu partisipasi itu bukan hal yang alami bukan nasib bukan garis tangan tapi itu didorong diberdayakan perlu ada pemberdayaan perempuan di desa itu ada upaya-upaya pemberdayaan yang kelima adalah pecahkan masalahnya masalahnya kan serentetan masalahnya dimana kita memecahkan masalahnya taruh dalam kebijakan program penganggaran dalam bidang-bidang empat bidang desa itu mesti ada isu perempuan jadi misalnya bidang penyelenggaraan pemerintah desa itu harus ada perspektif perempuan isu perempuan pelaksanaan pembangunan desa partisipasinya manfaatnya pembangunan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat itu jadi enggak hanya di pemberdayaan masyarakat di empat-empatnya ada dan sekarang lima tentang kebencanaan ini yang perempuan juga kelewat gitu saja banyak perempuan yang kelewat dalam kebencanaan ini penanganan kebencanaan sekarang saatnya kita punya ruang untuk pemulihan kebencanaan di desa-desa mari lipatkan perempuan disinilah perempuan sebagai kunci dari separuh pembangunan di desa kepemimpinan perempuan nah kepemimpinan perempuan itu apa sih apa perempuan harus jadi kepala desa itu bisa salah satu bentuk tapi bentuk lain kepemimpinan itu kan sebuah kemampuan menginisiasi menggerakkan mempengaruhi orang lain untuk tujuan yang dalam hal ini keadilan sosial dan keadilan gender itu kepemimpinan dia jadi kepala desa bagus dia tidak jadi kepala desa jadi warga biasa yang memantau program-program supaya program desa itu untuk kesejahteraan kemaslahatan umat itu adalah sesuatu cerminan dari kepemimpinan perempuan gitu mas oke mbak ada yang menarik sebenarnya dari apa yang pernah saya kan mulai dari mulai dari dulu di kampung aktif kita di kegiatan kepemudaan mungkin di sana juga keterlibatan teman-teman perempuan juga walaupun kita ajak kadang-kadang juga tidak tertarik kemudian pengalaman berikutnya ketika mulai 2005 saya mendampingi teman-teman kepala desa berangkat desa dan seterusnya memang saya melihat sisi yang lain adalah ketika ruang itu diberikan ketika kesempatan itu diberikan ini teman-teman perempuan ini kadang-kadang merasa tidak nyaman atau merasa tidak siap untuk mengambil perang jadi cenderung menolak udahlah yang penting saya bantu gini-gini saya gak harus dalam posisi dan seterusnya hal yang lain yang mungkin saya lihat adalah ketika kita ini bicara perempuan kan sebenarnya ada bagian yang kita ingin juga memuliakan artinya memberikan tempat yang istimewa untuk perempuan bahkan kadang-kadang memberikan tempat yang istimewa itu diartikan oke deh kamu ngomong apa kamu pengen apa kita siapin tidak harus kamu yang melakukan tapi untuk ngomong pun mereka juga tidak punya keberanian atau tidak punya ketertarikan dan seterusnya bagaimana artinya kita-kita ini kemudian bisa mendorong seperti yang tadi disampaikan kita menghitung sudah oke mengundang mereka kalau bisa datang bagus tapi kalau datang kadang juga mau mendengar suara mereka mereka tidak bersuara memberikan dukungan harus bagaimana apalagi kemudian memecahkan masalah ketika mereka tidak menyampaikan kita tidak tahu masalahnya kira-kira kira-kira bagaimana mbak tapi tolong ini jangan dilihat sebagai perspektif laki-laki yang tidak peduli perempuannya saya sangat menghormati dan menghargai perempuan sehingga kadang-kadang penghormatannya salah satunya adalah sampaikan saja masalahmu kamu tidak usah ikut bantu selesaikan biar saya yang selesaikan kadang-kadang seperti itu jadi ibarat tidak perlu ada keterwakilan pun kalau laki-laki ini memahami atau mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dan tantangan atau masalah perempuan pasti akan dibawa juga dalam proses-proses pengambilan keputusan gimana mbak kira-kiranya ya mas enggak kok saya enggak enggak akan menyangka kalau saya menyangka begitu pasti saya enggak diundang ke sini mas ya mas memang itu situasi yang terjadi di banyak desa ya mungkin di sebagian besar desa hanya desa-desa yang punya ada intervensi pemberdayaan perempuan yang mulai bisa berubah artinya apa saya kembali lagi ya tadi partisipasi itu tidak alamiah harus dibangkitkan nah untuk membangkitkan laki dan perempuan itu perlu usaha tapi perempuan usahanya lebih besar mengapa karena dia mulai dari kecil sudah dibilang laki-laki dan perempuan laki-laki jangan nangisannya nanti kamu jadi laki-laki jengeng karena kamu nanti pemimpin kalau perempuan nangis enggak apa-apa anak perempuan dia ini padahal yang pengen nangis laki apa perempuan semua orang semua anak itu pengen nangis kusus surya aja paling sekarang kalau sedih pengen nangis semua malu saya berkasa begini kok suruh nangis saya tahan tahan stress nah itu dari segi sejarah hidup sejarah hidup perempuan ini banyak dilapis-lapisi laki-laki juga sama kebetulan laki-laki ini dilapisi untuk dipersiapkan menjadi pemimpin perempuan dilapisi untuk dipersiapkan menjadi ibu rumah tangga yang notabene dia hanya di rumah maksudnya saya tidak menyepelekan ibu rumah tangga tapi dia dibatasi kerja-kerja rumah dia gak perlu gak dibilang kamu harus pinter cari duit gak perempuan gak dididik begitu ya ada keluarga-keluarga yang tapi itu sedikit dari jadi itu yang mungkin orang bilang itu kalau orang sekolah bilang itu budaya patriarki mengunggulkan mengutamakan laki-laki dibanding dengan perempuan perempuan dibatasi ruang geraknya perempuan saja kalau ngakak kan dibilang ih perempuan kok ngakak saya ingat cerita Kartini waktu umur 16 tahun dia cerita begini saya ini dibilang kan dia anak nih ngerat jadi kalau ngomong harus sangat halus tapi Kartini tidak mau begitu tertawa terbahak-bahak karena dia ingin laki-laki dan perempuan siapa saja boleh mengekspresikan jadi dari tertawa dia perempuan di atur bicara juga di atur saya ini termasuk juga korban aturan bicara ini kalau enggak saya ngomong lukun kayak laki-laki yang semua serba diatur karena semua serba diatur dan dia disebut sebagai konco wingking saja maka ya dalam dirinya itu sudah ter apa ya mas terpatri budayanya melekat melekat saya kan perempuan masa saya mau maju ke depan gak laki-laki aja gitu nah laki-lakinya juga begitu kalau ada perempuan nah ini ada ibu yayat nih ibu kepala desa perempuan bisa cerita kayak apa jadi kalau ada kepala desa perempuan emang dia bisa nanti kalau ada masalah malam hari bisa datang bisa nangkep maling cerita-cerita ibu-ibu kepala desa rata-rata sering mendapatkan tapi justru begitu jadi kepala desa punya banyak sekali karya nah itu tadi ada masalah lapis-lapis yang sudah dilekatkan dalam cara hidup dalam budaya dilekatkan dalam kehidupan dalam pikiran dalam hati dalam tindakan itu sudah dibatasi sehingga dia ada di koncowingki caranya bagaimana caranya sekarang desa-desa sudah harus berani melakukan pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan itu apa sih ada lima aspek yang perlu dilakukan saya ini kok lima-lima terus ya kayak Pancasila ini lima aspek ini ini karena terindekrinasi dari penataran P4 ini semuanya temennya Mbak Eva penataran P4 144 jam kayaknya korbannya itu deh ibu-bapak kepala desa dan itu ada lima kalau perempuan mau diperdayakan satu kenali masalah yang paling kelihatan apa namanya kesejahteraan aspek kesejahteraan jadi dia sekolah apa tidak dia pendapatannya berapa dia bekerja upah layak apa tidak dia makan baik apa tidak itu harus dilihat makanya tadi kenalan dengan perempuan itu dalam rangka melihat aspek kesejahteraannya yang kedua adalah aksesnya apakah perempuan bisa mengakses kredit tanpa tanda tangan laki-laki sehingga dia bisa mengatasi masalah ketika ada pandemi begini ibu-ibu semua yang bergerak aksesnya terhadap kredit terhadap tanah terhadap sumber daya semua tanah-tanah itu atas nama ibu atas nama bapak sehingga kalau digadai itu siapa yang paling cepat menggadai itu aksesnya dan juga akses terhadap informasi perempuan anu ya gak usah nonton rapat-rapat deh udah nonton masak-masakan saja jadi akses terhadap informasi juga dicek apakah ini yang mesti di di okah karena bicara perempuan itu bicara pikiran memadukan pikiran hati tindakan gak bisa hanya rasional saja rasional emosional dan tindakan yang ketiga adalah kesadaran kritisnya dia masih terkungkung pada mitos 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 itu apa ya anu gitu loh pada kepercaya pada hal-hal yang bahwa perempuan itu memang di nasibnya nasibnya tidak lebih baik dari laki-laki perempuan itu harus dalam rumah saja perempuan harus pintar masak laki-laki jangan ke dapur itu namanya kesadaran dan kesadaran kritis yang lebih tinggi adalah mengenali apakah mengidentifikasi masalah-masalahnya sendiri perempuan itu penting dibangkitkan untuk mengenali masalahnya mengenali masalahnya masih diajar kalau laki-laki kan sudah tahu masalah laki-laki satu dua tiga perempuan harus diajarkan di asah kamu itu punya masalah apa setelah biasanya saya dan mbak Ririn dan juga teman-teman di berbagai tempat itu kalau sudah diajak begitu KDRT muncul saya itu dibentok-bentok terus sama suami saya tetangga saya itu anaknya dikawinkan sebelum 18 tahun jadi keluar semua identifikasi masalah-masalahnya itu salah satu bentuk kesadaran kritis dia tidak berhenti di masalahnya tapi dia terus mencari jalan keluar eh gimana nih dan mencari jalan keluarnya dia tidak sendiri dia punya kesadaran ditumbuhkan kesadaran kolektifnya karena itu pemberdayaan perempuan itu tidak bisa datang dan pergi seperti orang penyuluhan harus live in pemberdayaan perempuan itu harus live in yang kedua harus ada pengorganisasian harus ada organisasi-organisasi perempuan selain PKK jadi organisasi independen di desa-desa itu mesti ada kami bersama teman-teman di Lombok Gresik Kupang Pangke Padang Jakarta Sulawesi Barat itu bikin yang namanya sekolah perempuan wadah belajar bagi perempuan perempuan yang selama ini terpinggirkan jadi dicari yang paling susah yang paling tidak punya akses itu tadi yang kesadaran kritis ketiga aspek ketiga aspek keempat adalah partisipasi partisipasi ini dalam pengambilan keputusan pasti bedanya dengan laki-laki apa partisipasi politiknya partisipasi perempuan itu di ranah keluarga dan di luar jadi tidak hanya di luar saja tapi di keluarga harus diberi ruang partisipasi mengambil keputusan misalnya kita mau beli aset apa nih tahun ini kita beli sawah beli apa nanam apa itu rembok perempuan harus dibiasakan dilipatkan tidak usah begini sudah lah di belakang saja ya bu aku rapat sama pak kepala dusun dulu sama pak bayan aku mau beli ini tidak bisa begitu yang kedua partisipasi di luar jadi partisipasi bentuknya apa sih kalau di apa desa ya dia ikut dia harus diikutkan musrembang musyawarah perencanaan pembangunan itu 50% harus perempuan yang memang perempuan dilatih dipersiapkan mempersiapkan berani ngomong berani yang kedua adalah musyawarah desa nah ini biasanya laki-laki saja itu musyawarah desa perempuan satu dua gitu dan laki-laki sudah karena sudah biasa sangat biasa rapat sana-sini adu debat membuat perempuan juga oh iya saya nanti takut salah ngomong gitu kan itu harus diberi ruang juga dalam prosesnya ketiga menurut saya ini yang sangat penting yang sudah ada mandatnya tapi hanya kayak tempelan masuk tim penyusun RPGMDES kalau nggak ada perempuan nggak 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 akan ada kesehatan reproduksi perempuan misalnya bagaimana perhatian terhadap ibu yang mau melahirkan yang ada di gunung ujung berum ini ini Mbak Ririn ini punya pernah mendampingi ini sebuah desa yang kalau ibu mau melahirkan ditandu selama dua atau tiga jam lebih ya setengah hari apa nggak sudah kontraksi bagaimana jadi itu kalau desanya itu peka terhadap isu perempuan dan perempuan ada di situ dia akan ngukur kan kan kalau RPGMDES itu akan lihat data kan panjangnya segini jarak tempuhnya sekian jarak tempuh sekian itu mengakibatkan ABC itu masalah perempuan begini kalau begitu saya usul disediakan satu rumah singgah untuk ibu yang mau melahirkan di dekat puskesmas atau di dekat apa gitu nah itu anggaran desa harus masuk ke sana gitu jadi itulah kalau ada perempuan dan itu akan mendukung upaya SDG3 sekaligus mengurangi angka kematian ibu melahirkan yang Indonesia ini sangat tinggi 305 per 100 ribu kelahiran itu tinggi sekali target kita dari 100 ribu berarti 3,5 persen nah itu hitungannya ada ini ya kementerian kesehatan dan itu target kita waktu 2019 itu target nya itu serat oh target MDG saya gak ngomong sekarang MDG itu kan berhenti 2015 2015 ya targetnya 106 mas tapi tetap pada tahun 2019 itu masih 305 dan ini tertinggi se-ASEAN Indonesia itu karena apa karena juga salah satunya desa itu tidak memikirkan betapa jauhnya itu salah satu contoh masih ya soal ibu melahirkan saja yang lain-lain banyak sekali yang angka putus sekolah dan sebagainya itu juga banyak nah itu tadi yang keempat jadi saya ulangi lagi sejahteraan akses kesadaran kritis partisipasi partisipasi dan kontrol kontrol ini paling sulit karena biasanya perempuan kalau gak usah perempuan kalau kontrol itu laki dan perempuan juga sama sudah merancang bersama pengambilan keputusan bersama diputuskan oleh desa diputuskan oleh yang punya kewenangan tidak dikembalikan sebagai sebuah yang transparan sehingga masyarakat tidak bisa mengontrol terlebih perempuan jadi misalnya sudah gini dalam musdes sudah masuk kok itu tadi yang tandu-tandu untuk ibu melahirkan sudah ada kita sudah masukkan dalam program ketika gak ada saluran saya dimana ya kontrol ini nah itu kontrol itu makanya kami mengembangkan yang namanya pemantauan berbasis komunitas dengan perspektif gender jadi pemantauan program perlindungan sosial yang di desa misalnya kemarin kami mengembangkan perlindungan memantau JKN PBI Jaminan Kesehatan nasional yang dibayari oleh pemerintah ternyata banyak problem dan salah satu apa leader dari sebuah kempuan itu dia mampu menemukan 400 orang yang harus berhak mendapatkan JKN PBI itu tidak dapat dan hasil kemudian tidak nah itulah perlunya yang namanya tadi hitunglah apa data data gender data pilah dan data gender data gender itu bukan hanya laki perempuan data isu-isu gender kematian ibu kemudian putus sekolah perempuan perkawinan anak kepemimpinan perempuan pengambilan keputusan nah bagaimana caranya ini memang tidak serta merta pemberdayaan perempuan ini tidak akan langsung diikuti oleh struktur di luarnya apa oleh yang ada di luarnya dia karena itu saya Pak Ririn dan Pak Iva dan teman-teman lain itu kami mengembangkan yang namanya buat 10 forum afirmasi serembang perempuan nah ini Pak Ririn pertama kali 2014 yang hari ini di Lombok Timur muserembang perempuan semua perempuan itu dan perempuan-perempuan yang sudah diberdayakan sudah ada pemberdayaannya melalui sekolah perempuan maka muncullah wah kita butuh ternyata apa kuota kuota tentang pendidikan kejar paket untuk perempuan karena apa perempuan-perempuan pintar yang mengartikulasi menyampaikan gagasannya dan pendapatnya dia apa terkendala oleh ijazah gak bisa daftar jadi BBD gak bisa daftar jadi kepala desa jadi ada afirmasi untuk itu muncul lagi butuh ini ekonomi perempuan nah ini kabupaten Lombok Utara ini sebuah kabupaten yang perlu dicontoh sekali sangat dicontoh ini apa jadi kepala Bapedanya sekretaris Bapedanya itu mengadopsi Rumah Senen Perempuan tadi sampai kabupaten sehingga di kabupaten itu di dalam penyusunan apa perencanaan dan penganggaran itu menggunakan perencanaan penganggaran responsif gender sekolah-sekolah perempuan yang tadi kami dirikan hanya di empat desa sekarang direplikasi di semua desa desanya memang kecil karena pemekaran di 33 desa direplikasi dibiayai semua dengan APBD yang turun kalau di Gresik juga dibiayai oleh anggaran desa dana desanya di Kupang juga begitu artinya perspektif gender di APBD APBD itu juga kemudian mesti dijalankan iya betul jadi ini memang kerja bawah atas ya jadi si atasnya ini juga penting sekali kesadaran kritis bahwa ada kebutuhan spesifik perempuan karena dia perempuan bukan karena memanjakan tapi kebutuhan spesifik melahirkan dengan bagian dari kebutuhan spesifik punya kebutuhan spesifik jadi para ini butuh sekali perbub yang memberi ruang karena kepala desa itu biasanya cantolan yang paling menakutkan ada gak diperbub walaupun sudah ada dipermendagri satu-satu empat itu sudah jelas tapi tetap nanyaannya ada gak diperbub nanti salah nanti kita dimarahi dinas nah ini bapak-bapak BPMD ini ya harus diketok-ketok pintunya ini perspektif gender ini mandat dari Mbak 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 yang menarik tadi tentang sekolah perempuan pertanyaan saya ketika kemudian perlu perlu konsep pemberdayaan artinya intervensi dari pihak luar untuk melakukan pemberdayaan pertanyaannya sekolah perempuan itu ada gak kelas untuk laki-laki gak ada laki-laki kan sudah maju sendiri artinya kan gini ketika sekolah perempuan kemudian ada kelas laki-lakinya itu kan sebenarnya bagian dari bagaimana kemudian laki-laki yang mungkin belum memahami tentang konsepsi pemberdayaan perempuan atau konsepsi kesetaraan gender ini kan juga perlu dilakukan edukasi karena kan di luar perempuan kan perlu yang tadi seperti Mbak Misi tadi sampaikan perlu ada intervensi dengan pemberdayaan apabila kemudian tidak diimbangi bahwa kemudian peningkatan kesadaran laki-laki memberikan ruang kepada perempuan maka pada saat perempuan-perempuan ini terbangun kesadaran oh kita bisa seperti ini bisa seperti ini dan laki-laki pada saat itu mungkin ada yang masih belum memahami itu maka kan akan terjadi akan terjadi ketidaksinkronan ketika perempuan ingin aktif di organisasi dan seterusnya suaminya tidak di edukasi tentang bagaimana perempuan juga punya hak untuk itu akhirnya kemudian dilarang oleh suaminya dan seterusnya apakah tidak kemudian menjadi menarik sekolah perempuan membuka kelas untuk laki-laki memahami perempuan itu saya serahkan Mas Ryo nanti karena saya khawatirnya gini gerakan pemberdayaan perempuan kadang bukan kadang dalam pandangan saya kadang-kadang itu ada yang kemudian merasa artinya ketika sudah di edukasi sudah dilakukan pemberdayaan kemudian apa istilah jawanya kemacun artinya terlalu maju yang kemudian kadang-kadang abe terhadap ada bagian-bagian yang oke dia juga harus memberikan pengertian tidak sekedar bahwa saya punya hak ini tapi lebih menyampaikan bahwa ini loh Mas ini loh Kak ini loh Pak ada bagian yang mungkin lebih baik seperti ini seperti ini dan seterusnya jadi karena seperti yang tadi Mbak Besil sampaikan ketika kemudian PEMDA mengadopsi dan seterusnya saya yakin ketika kemudian kepala dinas atau bupatinya itu laki-laki itu laki-laki yang sudah memahami tentang bagaimana pemberdayaan perempuan tapi kalau mereka kebetulan belum terlalu paham dengan itu mungkin jawabannya akan tersampaikan bahwa yang seperti itu kan kita juga sudah pikirkan udah tenang aja mas karena ini penting sekali sangat penting buat saya ini satu ya kalau laki-laki di tingkat pemerintahan itu memang sudah kebetulan kan biasanya kepala banyak laki-laki kecuali PPA ada Indonesia ini kan punya namanya gender mainstreaming dalam gender mainstreaming itu mandat mainstreamingnya ada pada kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bawah PMK dan itu punya tugas salah satunya adalah mengkapasiti building pemerintah-pemerintah lintas kementerian dan lembaga yang turunannya juga pasti ke kabupaten dan sebagainya disitu OPD-OPD itu sebenarnya punya juga kepala desa punya apa punya apa ya hak hak untuk mendapatkan capacity building tentang perspektif gender karena mereka akan mengambil keputusan tentang perencanaan kebijakan yang propur dan responsif gender lah kalau gak punya perspektif gimana terus yang kedua dia punya kewenangan untuk memutuskan anggaran responsif gender apa itu anggaran responsif gender bener itu orang kabupaten banyak yang gak tahu gitu loh sekolah perempuan perlu ada kelas laki-laki juga si laki-laki yang harus kemudian paham tentang prospektif gender mungkin kalau di kabupaten sebenarnya ini kan tugasnya pemerintah ya kalau dalam lembaga-lembaga pemerintah tapi kita juga membantu loh Mbak Ririn ini kebetulan saya Mbak Ririn ada juga Mbak Iva di sana ya itu juga mengkapasiti building OPD-OPD untuk mereka tahu merumuskan gimana supaya anggaran responsif gender itu gak hanya attachment tempelan memang kebutuhan yang kedua kapal perempuan sebenarnya sebelum ada SDGs desa itu tahun 2019 kita sudah mengkapasiti building para penguatan kapasitas para kepala desa perempuan di ada 30 orang itu ikut workshop bagaimana meminstreaming SDGs dalam perencanaan dan penganggaran tapi kami memilih kepala desa perempuan dulu karena ini karena kan tadi ya dengan segala ibarat gini ya lari itu laki itu sudah di sini perempuan di sini dia harus diginiin supaya sama dulu baru dia lari bareng itulah pentingnya yang namanya kuota afirmasi perlakuan khusus sementara jadi jangan bilang perlakuan khusus ya perlakuan khusus sementara untuk perempuan untuk sampai pada yang terakhir mas saya tertarik ini gimana suaminya nanti ngelarang oh iya itu itu bukan hanya ngelarang dipukul iya gitu tapi ternyata perempuan-perempuan yang di sekolah perempuan yang sudah leader ya itu mampu mengedukasi suaminya pada akhirnya suaminya itu bangga pada istrinya oh ternyata istri saya itu makin pintar makin menarik ya buat saya tapi bukan itu tujuannya makin menarik tapi ternyata dia juga merasa terbantu sekali dengan pikiran perempuan yang pintar dan perempuan yang punya banyak jaringan dia juga merasa tidak semua tertumpu pada dia bayangkan itu sebuah keluarga nanti sebuah desa begitu sebuah Indonesia ini akan kuat kalau dibangun dari desa gitu kan dan desa itu akan kuat kalau dia melibatkan tidak hanya satu sayapnya sayapnya desa itu dua gitu oke 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 Mbak Misil kita akan lanjut mendengarkan respon dari Gusifan Kapus Datin kita yang punya acara kita setelah jeda berikut jadi jangan kemana-mana tetap di sarapan SDGs desa setelah yang satu ini kembali ke sarapan SDGs desa tadi Mbak Misil Mbak Misil bicara tentang sayap-sayap saya jadi ingat berapa belas tahun yang lalu ketika memulai sebuah organisasi saya sampaikan ke teman-teman bahwa burung itu bisa terbandingi karena ada dua sayap satu sayap menurut saya di organisasi itu yang harus dikembangkan adalah sayap perempuan dan satu sayap lagi adalah sayap pemuda artinya ketika komunitas anak muda dan komunitas perempuan ini dikuatkan maka organisasi ini pasti akan cepat membumbung tinggi ini yang sempat saya sampaikan ke teman-teman jadi ketika ketika tadi Mbak Misil menyampaikan tentang sayap sayap perempuan saya jadi kepikir kalau memajukan desa dengan memberdayakan menguatkan perempuan dan memberdayakan dan menguatkan pemuda atau remaja desa mungkin desa-desa akan cepat tumbuh berkembang dan seperti kata Bung Hatta Indonesia tidak akan terang benderang karena satu opor di Jakarta tapi akan terang benderang karena ada lilin-lilin di semua desa-desa di Indonesia jadi ini bagian kayaknya dapat inspirasi baru ini bagaimana memajukan mempercepat kejahteraan desa dari kekuatan perempuan dan generasi muda Kusifan yang punya acara ini kebetulan kita sedang mendiskusikan membahas atau mendengar berbagi ceritanya Mbak Misil dari kapal perempuan tentang membangkitkan kepemimpinan perempuan Kusifan sangat paham betul apa-apa yang ada di SDG desa dan apa-apa yang menjadi ide dan gagasan dari Gus Menteri karena salah satu yang sempat saya ikuti adalah bagaimana Gus Menteri konsen dengan kepala rumah tangga perempuan dan seterusnya itu menjadi bagian yang menarik menurut saya silahkan Terima kasih Gus Kocok kerabat desa sekalian ini kalau dengan kapal perempuan sering membaca hasil-hasil penelitiannya sebetulnya sekarang jadi ketemu hebatnya sarapan ini Gus maaf ini gambarnya agak itu ya Gus bagus ya diterima bagus ya diterima bagus jadi terima kasih jadi ada yang perlu disampaikan pertama Gus Menteri itu memang sejak awal itu memang sebetulnya selalu membicarakan lapisan yang paling bawah dari desa-desa jadi dari pengalaman beliau kemudian kita sama-sama merumuskan bagaimana supaya golongan yang paling bawah itu yang bisa mendapatkan kue pembangunan lebih dahulu jadi prinsipnya sama seperti tadi kapal perempuan yang lajunya itu paling lambat itu yang justru akan dikuatkan kalau dulu kalau dulu Arsua Hindu itu pernah mengatakan rantai yang paling kuat itu ya rantai yang mau putus jadi kita gunakan seperti itu nah kemudian memang sejak awal juga ada khusus untuk perempuan yang kalau Gus Menteri itu menyampaikan seperti ini bahwa ibu saya kan perempuan jadi kalau kalau untuk menyebut atau untuk untuk menguatkan perempuan itu langsung tertuju kepada bagaimana kita punya ibu jadi apa namanya tidak hanya pasangan atau tidak hanya teman gitu tapi ibu saya kira itu memang karena lingkungan beliau berasal dari pesantren dimana nilai-nilai tentang perempuan itu oleh Nabi Muhammad memang langsung diletakkan pada ibu sehingga agak sulit untuk mengelak untuk memberdayakan perempuan itu saya kira itu nilai-nilai yang ingin dikembangkan oleh beliau sementara kalau di kami sendiri ini kan memang di samping pengalaman seperti itu kan juga memang dididik untuk setara gender memang sejak lama ada pendidikan untuk itu jadi ya jadi nyambung begitu nah kemudian satu hal yang penting pengalaman dari kementerian desa setahun terakhir itu adalah pada dasarnya kementerian desa termasuk kusmenteri itu akan menggunakan basis data ya untuk untuk bergerak di level desa jadi dari pengalaman desa itu kita belajar dulu dulu kalau istilahnya Barrington Moore itu ada banyak jalan untuk menuju satu negara yang lebih banyak menyejahterakan warga jadi ada jalan komunis ada jalan kapitalis ada jalan fasis kalau kalau Barrington Moore baru menemukan 4 jalan di Indonesia punya banyak jalan tapi ada satu yang menarik yaitu tujuannya ternyata sama dengan banyak jalan dan itu kira-kira yang kemudian ditarik pengetahuannya dari SDGs desa jadi kalau istilah kusmenteri itu apa ada yang tidak setuju dengan desa tanpa kemiskinan apa ada yang tidak setuju dengan desa sehat dan sejahtera itu jalan apapun apakah itu mau dengan jalan mau atau mau dengan jalan kapitalis ujung-ujungnya tujuannya begitu dan dengan demikian harapannya adalah menyatukan berbagai pihak untuk sampai kepada satu tujuan yang sama yang menarik di pengalaman ketika menyusun SDGs desa nomor 5 ini jadi kalau di SDGs globalnya itu kan untuk kesetaraan gender memang jadi jadi bukan terutama untuk perempuan tapi memang yang tadi Gus Kocok sampaikan itu kemudian ketika ada berbagai pihak yang bertemu dengan beliau dan beliau mulai menyampaikan bahwa ada ada pengembangan lebih lanjut untuk pembangunan desa ke arah SDGs desa itu hampir semua tamu yang datang itu menyampaikan bahwa memang yang disampaikan seperti kapal perempuan tadi bahwa meskipun kita mengatakan ada SDGs desa yang kesetaraan gender tapi sebetulnya yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana untuk meningkatkan partisipasi atau peran serta perempuan jadi jadi seperti itu nah dan karena itu maka kemudian di dalam SDGs desa nomor lima itu akhirnya munculnya adalah seperti itu bahwa yang dikembangkan terutama adalah bagaimana menguatkan posisi perempuan jadi kalau kita cek sejarahnya ini Bus Kocok dan kerabat desa sekalian jadi SDGs nomor lima kalau ikonnya secara global itu gender equality kemudian di dalam perpres 59 tahun 2017 itu disebut sebagai kesetaraan gender ya di dalam desa itu langsung lebih tegas lagi disebut keterlibatan perempuan desa jadi sensenya itu adalah sens meningkatkan posisi perempuan desa karena itu kemudian posisinya adalah posisi dari sisi kebijakan sehingga ada sasaran yang ingin disapai itu supaya ada peraturan desa tentang perempuan kesetaraan perempuan untuk memastikan bahwa perempuan tidak mengalami baik itu fisik maupun fisikis kekerasan fisik dan fisikis bahkan sampai semua tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dari SDC desa nomor 1 sampai nomor 7 itu selalu ada yang khusus perempuan termasuk SDC desa nomor 17 dan 18 yang tadi tentang kuota itu ada di SDC desa nomor 17 kuota bukan hanya untuk BPD karena itu yang ada di dalam di dalam undang-undang desa perempuan di dalam badan permusaratan desa tetapi waktu itu dalam satu diskusi kita itu Gus Bintri mengatakan mungkin tidak 30% untuk perangkat desa tidak hanya 30% untuk BPD ya itu lebih masuk akal menurut kami begitu makanya kemudian disitu ada di luar yang sudah ada itu ditambahkan 30% untuk perangkat desa karena Gus Menteri menyampaikan begini ada bedanya menjadi legislator dan menjadi eksekutif bagaimanapun peran lebih ada ada pada saat menjadi eksekutif ya karena beliau selama ini legislator kemudian sekarang menjadi eksekutif itu merasakan bahwa yang bisa kita lakukan untuk warga desa itu lebih besar daripada waktu menjadi legislator bukan semata-mata karena dikana kereta api sekarang kereta api eksekutif bukan begitu tapi karena ada peran lebih besar bisa dilakukan nah satu catatan yang di alam Kementerian Desa ini Gus Kocok Kerabat Desa sekalian basis dari Gus Menteri itu memang data jadi memang kita memang basisnya itu jadi meskipun ada banyak ideologi tadi soal ideologi itu disatukan sebagai sasaran dan tujuan yang sama di SDG desa itu tapi satu hal yang penting itu soal data jadi karena itu karena itu sebagai basis untuk kerja lapangan jadi bukan sekedar data tapi basis kerja lapangan karena itu kemudian ada memang APBD untuk perempuan jadi kita tahu dari pengalaman memang selalu kalau ada SDG perempuan SDG laki-laki itu rumusan kebutuhannya memang berbeda prioritasnya memang berbeda nah pengalaman dari Gus Menteri ketika pertama kali menyampaikan soal peka tadi yang kemudian disalahartikan awalnya itu itu ada satu pengalaman menarik bahwa kalau kita sangat kental dengan basis ideologis gitu ya ketika menjelaskan sesuatu itu basisnya dengan basis-basis ideologi dan teori teori generasi seperti itu kita kadang-kadang bisa terjebak pada upaya pelabelan jadi karena ideologi itu gampang memisahkan ya sangat jelas untuk memisahkan yang kanan yang kiri yang atas yang bawah sehingga selalu cenderung mudah untuk memberi pelabelan nah Gus Menteri pada awalnya mendapat pelabelan negatif jadi kita belajar bahwa oh itu ada plus minusnya plusnya ketika berbasis ideologi itu lebih mudah menyadarkan golongan bawah lebih mudah untuk bergerak di golongan bawah tapi ketika kita benar-benar akan bekerja basisnya itu paling cocok memang data dan ketika ada data itu memang antara label kanan label kiri label atas label bawah itu tidak sepenuhnya apa terbagi dikotomis jadi kalau istilahnya Gus Dur kan yang berani tidak dikotomis memang itu harus harus lebih berani berpikir lebih dan punya data lebih gitu jadi nah itu yang itu yang ditempuh oleh kementerian desa saat ini kira-kira begitu terima kasih ini terkapal perempuan oke terima kasih Gus Yifan Prof. Yayam mau gak closing-nya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ini saya punya tambah kenalan pagi ini Bu Missy saya lebih senang menyebutnya Mbak saja kemudian Bu Mbak Irin kemudian Gus Kocok saya mengenalkan teman saya ini Prof. Nahiyah itu di bawah ada itu yang besok Senin akan tampil biar dia lihat situasinya katanya begitu saya dengan Prof. Nahianti spesialis memimpin pemberdayaan perempuan Bu Missy beliar dengan beliar terutama di bidang ekonomi begini catatan saya memang ada tiga hal yang sangat penting satu soal genetika genetik soal DNA DNA perempuan dan laki-laki tadi sudah disinggung jadi sudah ada aspek juga aspek DNA atau aspek genetika antara laki-laki dan perempuan kedua ada aspek pengaruh lingkungan pengaruh lingkungan saya kira kita semua tahu tentang lingkungan itu dikonstruksi oleh lingkungan Mbak Missy tadi menyebut juga tergantung persepsi kita sendiri juga memahami fenomena-fenomena perempuan itu apakah itu kusipan tadi agama Mbak Missy tadi ada mitos ada filosofi ada macam-macam lah konstruksi termasuk budaya kita sendiri itu semua tergantung kepada kita mempersikirkannya soal fenomenanya tidak hanya perlu pemberdayaan perempuan sebetulnya seperti Ibu Skocok bahkan sekarang perlu juga pemberdayaan laki-laki untuk aspek-aspek tertentu satu contoh saya punya data se-Asia se-Asia tentang anak-anak kecanduan terhadap gadget luar biasa sekali ada datanya se-Asia kerjasama tiga universitasnya mengapa begitu karena yang salah itu laki-laki juga bapak-bapaknya juga itu membiarkan itu jadi ada sekolah bapak-bapak selain ada sekolah ibu-ibu yang pertama begitu dari pengalaman yang kedua saya saya juga ada pelatihan untuk bapak-bapak soal parenting karena tadi ibu mesti ada kesalahan mau jadi begitu semata-mata tugas ibu-ibu enggak juga sebetulnya jadi perlu ada sekolah parenting untuk bapak-bapak terakhir karena waktunya saya agak beda sedikit gitu lah ungkap ungkapannya begini pemimpin yang hebat laki-laki itu tidak bisa dilepaskan dari perempuan yang hebat di belakang betul enggak ibu komisi dua-duanya saling pak saya tidak menyebut saling tidak tidak menyebut di situ yang hebat tapi perempuannya yang hebat kan beda ya oleh karena itu tadi saya setuju dengan ibu di pertama tadi itu sebetulnya dulu dengan sekarang itu persoalannya hanya ada satu dulu itu tidak terlihat sekarang itu terlihat ada yang dulu itu laten manifest ada yang laten ada yang manifest karena media masa itu sekarang kan luar biasa oleh karena itu di dalam mengkonsumsi tadi yang apa namanya ya semua itu harus berperanan tidak bisa hidup itu satu pihak itu enggak bisa karena secara alamnya dua-duanya juga harus berperanan nah terakhir kalau saya di dunia pengguruan tinggi yang saya tahu mahasiswa saya itu banyak perempuan tidak hanya tidak hanya 50 persen 90 persen itu perempuan mahasiswa itu S1, S2, S3 juga perempuannya banyak sekali artinya di bawah pun juga begitu nah mungkin di bidang-bidang tadi ya ibu katakan itu di pemerintahan di pengambilan keputusan di hal-hal yang tadi strategis itu mungkin belum tersapai begitu tapi di bidang pendidikan sudah mulai itu alhamdulillah ya perempuannya banyak sekali dan dari situlah kemudian keluar bibit-bibit yang ibu katakan tadi nah Agus Kocos saya kira tadi yang komen-komen yang sangat bagus itu menjadi bagian penting untuk S2, S3 soal istilah kesetaraan dengan keterlibatan lah itu hanya pilihan diksi saja gitu ya tapi yang penting itu perempuan ibu-ibu dan sebagainya itu ya berpartisipasi terlibat di dalam kehidupan kita karena harus dengan dua-duanya tidak bisa selahatnya enggak akan jalan yang harus dua-duanya gitu demikian terima kasih di semuanya ini bagus sekali Bu Ririn di Lombok saya sering Lombok juga dulu ada banyak kegiatan pemberdayaan di sana terima kasih oke terima kasih satu lagi ini ada dari Universitas Kuningan Pak Pupul saya Bu Rahmat ini ya terima kasih oke terima kasih jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di Zoom meeting maupun di channel Youtube saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena waktu kita terbatas dan ini sudah lewat dari batas waktu kita tetapi pagi ini luar biasa ide sekolah perempuan menjadi sesuatu yang menarik untuk bisa direplikasi di banyak tempat dan TV Desa juga terbuka kalau memang akan ada kelas sekolah perempuan di TV Desa silahkan kita bisa atur waktunya dan mungkin kelas perempuan tidak hanya untuk perempuan mungkin seperti itu jadi laki-laki bisa ikut belajar supaya memahami apa yang dikendaki oleh perempuan kira-kira seperti itu Kerabat Desa sampai di sini acara kita kita akan kembali lagi besok hari Senin Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 sarapan SDG Desa bersama Pusdatin Kementerian Desa PDTT sampai di sini sampai berjumpa di pekan depan salam bagi Kerabat Desa Indonesia salam berdiri sebaris hulubis kontrol paris terima kasih terima kasih apa sih yang kita inginkan untuk masa depan Desa warga Desa yang sehat pendidikan yang berkualitas pendapatan yang menjaga dan merahkan lingkungan Desa yang tetap restari Desa aman nyaman dan damai berkeadilan ada dan budaya Desa terlindungi semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDG Desa melangkah maju mewujudkan cita-cita bersama desa-desa di Indonesia telah menapati pemaju untuk keperluan yang tetap terjaga fasilitas di Desa semakin baik pendidikan dasar akan bertang kita tidak boleh pelenggan sebab masih banyak tangan yang menghadapi pengangguran pemuda Desa pengangguran pemuda Desa harus diatasi penurunan kemiskinan Desa harus lebih cepat lagi kebakaran hutan harus dihentikan kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan kerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini kini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri mari berdiri mari berdiri mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan melupis kuntul baris mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal berdiri mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik selamat menikmati selamat menikmati